untuk lampunya nih Bang ini masih bawahnya Bang masih masih aslinya Bang cuman di sini ada sedikit retak tapi dipakai scotlet biar aman tapi tenang aja kalau kalian misalnya risih boleh kalau di upgrade tinggal di upgrade ini murah tenang aja banyak apa namanya as perpatnya dimana-mana ya seperti sih nggak mengganggu sih yang penting air nggak masuk ya bener 21 tahun nah ini lambang kijangnya Oraono Bang Orada Orada tapi gampang banyak banget di luar sana ya emblemnya gampang kijang G nya lepas sama logo kijangnya lepas nah terus nih di bagian sini masih enak banget nih Bang enak banget banget Bang kaleng-kaleng bener ini Bang merona sepatpornya nih Bang udah robek nggak apa-apa 21 tahun wajar pemakaian ya Bang ya usia bener nah ban sebelah sini juga aman Bang tenang Nah sini-sini ada mendekat sini jadi kalian biar nyimak tahu bisa dikoreksi nah ini sedikit pecah ya sedikit pecah tapi tenang aja kok di luar sana juga misalnya mau diganti mau dicariin banyak atau misalnya mau request kesariah mobil induk bisa banget apa sih yang nggak bisa buat mereka nah di sisi lain harganya murah di sini ya Bang ya eh terus mobilnya mau misalnya sekalian request mau dicetin warna apa misalnya misalnya mau ditambah modif gitu kan biasanya kan kalau yang libit Edison yang kayak kristal yang gijang risa ini kan beda catnya Bang yang bawah sama yang atas beda yang gijang kristal eh bener ya Bang jadi ada dua warna ah gitu biasa itu yang limit Edison kalau ini gampang Bang ini kan cuman-cuman apa namanya talang air mungkin kemarin dia asapa namanya patah terus belum sempat diganti tinggal di gampang banget kok minusnya cuman itu itu aja nah ini ada sedikit gores saat dia mungkin mau ngebuka pintu begini kali ya sering-sering begini jadi radang gores sebenarnya ceknya masih bagus banget ceknya ini nggak begitu terlihat tapi kalau misalnya nasabah pengen ah cek ulang betul bisa ada body repairnya Bang kalian mau perpanjang pajak juga bisa kok bisa asal jangan perpanjang diri ya urusannya sama Allah nih kalau perpanjang diri nah Bang coba kita lihat bagian dalemnya nih Bang nah silahkan kalian lihat kalian koreksi sendiri masih enak lho Bang dilihatnya nah terus ada banyak tombol-tombolnya semuanya masih berfungsi Bang nanti kita tes kelistrikannya kita tes mesinnya juga Bang nah tuh dalam aja seperti itu ya aduh enak bener Bang power window nya udah pakai sentralok enggak udah nge-engkel Bang kalau yang engkel yang kapsul Bang sama yang super Bang nah itu dia 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 masih kayak ngengkel emang emangnya kayak beng-beng-beng biasa itu mobil operasional aneh Bang itu olahraga otot Bang eh bayangin kalau masuk pintu tong begini dulu iya lama banget Bang kadang kita mau nyebrang ada pao ga lama banget ngereknya Bang yuk kita tes Bang abang boleh kesana kita rasain AC nya Bang siap yuk temen-temen rada mendekat nah ini posisinya seperti ini udah enak banget ya Bang ya mau dipanjangin lagi masih bisa ada tuas di bagian bawah tinggal kalian tarik ke atas kalian udah sodorin kayak gini enak sesuaiin seperti yang enaknya lah nah dalam masih masih enak nih banget lega banget dan lampunya ada di sebelah sini temen ada di atas deket sama doble blower nih kita coba cek lampunya uh lampunya udah pakai LED Bang bujuk kelihatan no pakai LED mobil setuai ini lampu udah pakai LED waduh luar biasa dan itu mau tahu Bang antenanya aja udah wuuh canggih antenanya nih temen ini antena nih Bang wuuh antenanya udah canggih loh ya mobil setuai ini Bang antenanya udah canggih kita coba cek listrikanya Bang tanpa injek gas tanpa injek rem bang nyala Bang langsung jeng ya langsung jeng loh Bang kita lihat nih Bang apa namanya power steeringnya masih enak masih berfungsi ya manuvernya ini Bang manuvernya enak banget Bang kalau buat belok itu putarannya berapa berapa derajat ini putarannya bisa rati ya 360 nih kayaknya nih wah bener enak bener nih Bang nah terus setuai ini juga Bang untuk pemindahan mirror pun ada di sini tombolnya Bang ini buat milihin mirror Bang buat nyetel nih misalnya apa namanya spionnya kurang ke atas kurang ke kiri kurang ke bawah nah ini ada tombolnya Bang jadi yang bak yang meskipun yang lama nggak ketinggalan nggak beda jauh Bang dan ini ada tombol no lampu Bang lampu dalam ya tuh lampu dalam tuh lampu dalam nyala ya audionya masih jembatnya nah disini mobil setuai ini aja ada jamnya loh yang baru nggak ada Nah tuh waduh enak bener nah jendela yuk kita coba tes kalian lihat dari sini nah window-nya semuanya berfungsi ya windunya berfungsi nih oke tapi kayaknya sebelah ente coba Bang turunin dari situ Bang nah bisa nih bagian belakang coba kalian tes juga uh semuanya berfungsi teman-teman ya oke Bang AC nya Bang coba kita nyalahin AC nya nih Bang set waduh mobil setuai ini AC nya masih jes udah kayak di udah kayak di kulkas Bang aduh ya kita tutup jendela belakang emang ya untuk window-nya kita tutup untuk radionya dia udah di kayaknya masih udah di upgrade ya udah upgrade-an ini ya untuk radionya dan bagus Bang berarti terawat tapi mobil setuai ini pun dia pakai ampli loh jadi radionya misalnya mau diskohan di dalam mobil enak banget mau dengerin kori juga enak banget di dalam nih Bang AC nya dingin Bang nah gantungan apa ya ini biasanya gantungan ditambah sih ini ini kalau nggak salah nih sisa dari kamar mandi kali ya ditaruh tembak sini ini disini juga ada tombol-tombol semuanya masih aktif tuh ini wiper Bang wiper belakang wiper belakang berfungsi nih ada tombolnya dari sini sanggih sanggih hidup ya Nah terus pindah ke bagian depan di temen-temen kita langsung cek lagi ke listrikannya oke nah pintunya nih Bang sentraloknya Bang udah kayak mobil Eropa Bang kita cek lampunya ya nyala-nyala nggak ngomongnya lampunya nyala kan siap nah terus Oh lampu foklem nyala nggak foklem foklem lampu ah nyala nggak ini lampu tembak ya oke lampu tembak nyala ya oke siap klaksonnya gimana mantap bener kenceng kita coba wipernya Bang jangan tanggung-tanggung kalau nyobain Bang asik asik masih aman semuanya Bang ya oke siap nah mobil ini udah menempuh jarak berapa ini temen-temen menurut nt udah menempuh jarak berapa ini Bang nah ayo ayo tapi tenang aja Bang biasanya kalau mobil tua udah menempuh jarak bertahun-tahun beribu-ribu nih Bang tapi malah makin keker Bang kalau mobil tua ya yang penting perawatan bener nah itu dia ya temen-temen sekarang kita buka harganya Bang biar nggak kelamaan yuk kita di luar jangan di dalam Bang boleh ditutup Bang senang window-nya Bang nah oke tapi sebelum kita buka harganya Bang biar mereka nggak penasaran jadi lihat mesinnya juga iya jadi rasanya seperti apa enak apa enggak nah ini dia Bang berat juga nih Bang nah ini dia nih ya untuk mesinnya kalian bisa cek sendiri kalian lihat suaranya Bang suaranya masih enak banget nih kalian lihat sendiri nih oke yuk pindah ke bagian atas nih peredamnya belum ada Bang peredamnya tinggal ditambahin peredam kalau mau pengen enak lagi suaranya ya jadi nggak ada suaranya udah kayak hybrid banget udah begitu terdengar suaranya dan untuk silenya lagi nih Bang masih utuh loh nggak ada yang nggak ada yang keriting loh Bang emangnya kameramen Bang rambutnya keriting Oke kita tutup kita buka harganya Bang nggak langsung utuh Bang nah tapi karena mobilnya ini pakai bahannya kaleng bener kalau misalnya kita genjot begini juga nggak akan penyok Bang beda dong kalau mobil sekarang penyok Bang digituin Bang nah oke dari fisiknya udah kita cek semua ya Bang ya mesinnya udah kita cek listrikanya semuanya berfungsi Bang ente mau tahu nggak harganya berapa berapa Bang tenang aja Bang bisa lihat mobilnya nggak ada yang mahal Bang mahalan Bang ntar mereka teriak Bang ya jangan Bang nah bagaimana kalau aku kasih 79 79 juta mau dinego juga terserah siap masih bisa nego terserah deh mau nego sandis atau nego sambil ngopi yang yang penting datang dulu yang penting datang dulu silaturahmi ngopi bareng ngobrolin perkama iman ya siap siap itu dia ini kayaknya udah kayak mirip-mirip banget hahaha Oke terus simulasi kreditnya di masih Bang kalau kalau kes cuma 79 kan masih boleh nawar nah mau di kredit bisa lagi Bang Wow berapa banget Nah untuk apa namanya DP dan simulasi kreditnya karena mobil baru datang Bang baru datang jadi menyusul nanti saya akan update kembali harganya ini ya Bang ya eh DP tenang Nah kalau untuk masalah DP nya berapa nanti atau angsulannya berapa nego aja sama saya lesanya sama setelah video ini tayang itu udah tahu kita udah tahu ya betul betul itu dia Bang tenang aja karena di sini selesnya ada lima Bang ada lima ada doble blower tadi Bang ada Bang Rois ada Bang Vicky Bang Alan ada juga sama Mbak Lirin nah ini dia Mbak Lirin nih jadi ini temen-temen nomornya nah Mbak Lirin nomornya berapa Mbak Lirin jangan lupa nomornya 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 08 788 939 2000 2000-2000-2000 jangan ke kameramen dong nah biasanya nasabah-nasabah nah biasanya nih ya biasanya gitu makasih ya Mbak Lirin ya Oke itu dia ya temen-temen ya jadi untuk simulasi kreditnya nanti menyusul tapi kalian tenang nggak bakal repot bisa nanya sama salesnya mau nanya yang motoba ini Bang mobil tua bagus nah itu dia ya mudah-mudahan video ini bermanfaat Bang